Hai assalamualaikum Hai teman-teman hari ini aku tuh mau bikin sop tulang ayam kebetulan aku mau video in sekalian ya ini tuh aku pakainya pakai ayam merah semacam ayam kampung gitu ya yang keras ini aku mau cobain kuahnya dulu ini tuh wangi banget terus kuahnya sedap banget Masya Allah enak banget sumpah aku tunggu bohong ini kuahnya gurih ini aku panaskan dulu ininya apa namanya air dan ini bahannya daun bawang sama daun seledri tomat kol wortel buncis plus bumbu yang udah dihaluskan Hai ini aku pakainya ayam merah semacam ayam kampung yang keras jadi ayam merah ini tuh kalau dibikin sob itu cocok banget karena kuahnya itu nanti gurih ini udah sedih cuci ya tadi maku udah dibalurin jeruk nipis juga terus dicuci lagi ini aku mau langsung aja ya masukkan ayam-ayamnya ke dalam panci yang udah panas kita masukkan aja semuanya ini merebusnya tuh harus lama karena ini tuh ayamnya keras banget beda sama ayam potong ini mau aku buang ininya buih-buihnya buih-buihnya kita buang Oke ini udah mendidih ini masih lama ya moms ya karena ini tuh ayam keras jadi harus bener-bener lama ngerebusnya biar mateng ini tuh biarpun enggak dikasih penyedap juga tetap gurih ya kuahnya karena dari tulang-tulang ayamnya ini menghasilkan kaldu yang alami kaldu yang gurih banget ini bumbunya mau langsung dimasukin ini bumbu halusnya itu aku tadi pakai bawang merah bawang putih kemiri sama lada udah itu semua dihaluskan jadi bumbunya itu enggak ditumis ya langsung aja bumbu mentah dimasukin ini ayam tadi udah empuk udah aku cobain langsung aja masukkan wortel buncis sama kolnya barengan aja semuanya ya dimasukin ke ini cuman buat pelengkap aja ya aduk ini jadi enggak usah lama lagi langsung aja kita kasih bumbu aku kasih garam penyedap rasa ini Royko ya penyedap rasanya rasa ayam juga sama lada bubuk jadi biar lebih pedas gitu tadi pakai lada juga udah ya diulek tambahin lagi lada bubuknya ini tuh udah mateng langsung aja masukkan terakhir itu tomat sama daun bawang plus daun seledri dibiar wangi jadi seledri nya itu diiris kecil-kecil ya kayak kita buat makan basok gitu ini udah mateng langsung matikan aja kompornya ini seperti ini jadi aku mau lanjut lagi nih motong-motong bawang bawang merah Hai jadi aku kasih bawang merah digoreng dulu bawang merahnya tadi aku lupa belum goreng tadi ini aku kasihnya bawang merah tumpat siung digoreng kasih minyak sedikit nanti bawang plus minyak-minyaknya semua dimasukin jadi lebih wangi ini wangi banget masukkan aja semuanya ada sisa sedikit buat nanti mau langsung aku pisahin ke dalam mangkok nanti sebentar lagi anakku mau pulang sekolah jadi biar dia langsung makan sup alias sob ini masih hangat enak banget beneran kalau bikin sup itu kalau enggak daging sapi bagian tulangnya aku pakai nya tuh biasa ayam merah ya karena itu kaldunya tuh murni itu enak banget gurih ini udah mateng langsung ditaburi bawang goreng plus seledri jadi biar lebih wangi lebih sedap ini udah jadi ini kuahnya tuh gurih banget terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video saya kalian juga boleh nonton di YouTube yaitu channel yuna samad jika kalian suka dengan video-video saya kalian boleh klik ikuti yang ada di profil saya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum